Intro Skripsi merupakan salah satu tugas akhir tahun yang paling menegangkan sekaligus melelahkan bagi mahasiswa. Apakah Sobat Amerta juga merasakan hal demikian? Terlepas dari proses yang panjang dan butuh persiapan matang, ternyata manfaat penelitian skripsi jauh lebih bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, buat kalian agar channel ini terus berkarya, caranya gampang banget nih. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya, dukangan kalian sangat menangguh banget supaya kita bisa rutin bikin konten dan sama-sama belajar dari channel ini. Jadi, meskipun prosesnya melelahkan dan memakan biaya yang tidak sedikit, manfaat penelitian skripsi tidak hanya membuat bagi diri sendiri, tetapi memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, berikut manfaat penelitian skripsi yang jarang diketahui dan disadari oleh mahasiswa. Yang pertama, manfaat penelitian skripsi secara teoritis memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Kita tahu bahwa dunia pendidikan sebagai salah satu tujuan pokok utama untuk mencerdaskan anak bangsa, dan salah satu unsur mengubah nasib anak bangsa agar menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga, dunia pendidikan salah satu tujuan utama untuk melahirkan regenerasi yang lebih bermoral dan bertatakrama. Selanjutnya, manfaat penelitian skripsi selain bermanfaat secara teoritis, bermanfaat juga secara praktis. Secara praktis bisa bermanfaat bagi penulis, membaga pendidikan, dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan secara personal, akan mendapatkan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu, menambah informasi terbaru di bidang ilmu pengetahuan yang didalami. Dan yang terakhir, manfaat praktis dari manfaat penelitian skripsi, bermanfaat untuk pengetahuan. Dikatakan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, karena menambah hasanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan, di mana sangat terhad dengan ilmu pengetahuan dan wawasan. Selain itu pula, juga dapat dijadikan estafet atau transformasi ilmu pengetahuan ke regenerasi di masa depan. Jadi, buat kamu yang melakukan penelitian dengan kesungguhan hati, dan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian sendiri, harusnya berbanggalah, karena hal kecil yang kamu lakukan, selama itu baik, akan memberikan dampak baik pula.